Halo, berjalan lagi bersama saya, Wong Ganeng, Kak Tonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama. Oke. Karena konten ini akan, percakapan kita akan naik ke dalam konten YouTube saya. Bagaimana, Mbak E? Oke, oke, oke. Gimana, Mbak E? Mau tanya, saya bulan 8, tanggal 1 kan finish. Dan, mau ganti majikan loh. Terus, apa bisa aku nunggu visa di Indonesia, disini cari majikan, terus visa ini nunggu di Indonesia. Apa harus nunggu visa disini, visa turun, aku baru ke Indonesia, baru cuti, begitu. Tergantung majikan, Mbak. Suaranya tutus-tutus. Halo, suara saya bagaimana ini, kedengeran enggak? Iya, iya, udah ada. Tergantung, tergantung majikan, Mbak. Begitu ya? Kalau majikannya, misalnya mau, maka semen bisa. Jadi, makanya ketika sampai mencari majikan, ya bertanya, ngobrol sama majikannya, boleh enggak saya tunggu visa di Indonesia sama ejennya? Terus, sekarang hilang-hilang. Halo? Halo? Iya, iya, ini muncul lagi. Aduh, kok sering hilang-hilang ini, waduh, internetku rada. Putus-putus. Sekarang putus enggak? Halo? Iya, sekarang jelas-jelas. Jadi, apa namanya? Tergantung majikannya, sekali lagi. Begitu ya? Kalau majikannya mau sampai pulang, ya enak. Tapi kalau majikannya enggak mau, karena sekali lagi ketika pulang ke Indonesia itu, ada dua hal, Mbak. Orangnya bisa jadi Kak balik, bisa jadi juga balik, kan? Gitu, loh. Karena yang dikhawatirkan dan ditakutkan orang-orang Hongkong dan ejen itu kan kayak gitu, tuh. Karena orang-orang, banyak anak-anak yang merasa libaratnya, pertama, terus akhirnya di rumah enggak boleh balik ke Hongkong, terus suaminya gini-gini, kan akhirnya cancel. Nah, kalau cancel itu kan artinya semuanya dianggapnya apa ya? Semua dianggap teman-teman itu sama. Padahal sebenarnya kan enggak. Ada yang baik, ada yang enggak. Kan kayak gitu, tuh, Mbak. Bisa. Putus-putus, ya, Mas. Aduh, gimana sih kok putus-putus? Cuman cari sinyalnya yang tepat, Mbak, kira-kira. Halo? Iya, 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 ya, saya. Halo? Di sini. Soalnya punya aku sinyalnya full, lah. Wifi ini yang dure ngonku buat nge-upload video, ya. Berarti aku yang sinyalnya jelek. Sama liat itu, di atas itu ada berapa titik-titik? Full. Full, ya. Ya, harusnya full, ya. Aman, oh. Iya, iya. Ya, maksudnya kan aku udah 5 tahun enggak pulang, gitu. Ya, maka nih, samain cari agent atau cari majikan. Atau datang dulu ke agent sambil nanya-nanya. Ada enggak yang majikannya mau saya pulang dulu ke Indonesia. Soalnya kan kini nih, Mbak. Kalau orang finish, ya. Kalau orang finish, itu dari dia keluar, ya. Dari dia keluar, itu sudah pisahnya kan habis tuh. Iya kan? Kalau dia tiba-tiba oleh tanda, dapet tanda tangan dan pulang, otomatis kan balik ke sininya kan pakai tiket. Iya kan? Kalau pakai tiket itu yang bayar siapa? Pastinya kan majikan. Bisa dipahami enggak? Kadang majikan kan ada yang enggak mau. Samain kalau pulang kan tiketnya majikan lama. Balik ke sini kan tiketnya majikan baru. Harusnya itu menjadi HE sampean kan? Iya. Harusnya samain dijemput dari Indonesia pakai tiket. Tapi kadang-kadang ada agent yang enggak mau. Malah agentnya yang enggak mau. Ngeluarin tiket buat sampean untuk balik dari Indonesia kan ke Hongkong. Bisa dipahami enggak? Maksud saya? Iya, iya, iya. Maksud saya jadi hak samain itu sebenarnya boleh sebenarnya loh ya. Samain finish ya, terus samain pulang. Sebelum finish, satu bulan, dua bulan tanda tangan dengan majikan baru. Iya kan? Tanda tangan dengan majikan baru misalnya. Harusnya majikan baru kan ngeluarin tiket sampean. Terlepas sampean mau di Hongkong dan tidak di Hongkong. Itu karena dalam satu kontrak itu berlaku dua tiket. Diambil dari Indonesia dan dipulangkan ke Indonesia. Bisa dipahami enggak? Oh gitu, gitu. Samain bisa paham enggak maksud saya? Sehingga pertanyaan bahwa samain pulang ke Indonesia itu boleh atau tidak kan samain bisa menganalisa sendiri. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Secara aturan itu samain harus bisa. Tapi kadang-kadang kan ketemu agentnya, nah bener enggak? Makanya mulai dari sekarang samain harus cari agent. Kalau mau dengan saya ya yuk. Kalau samain punya agent sendiri ya monggo ditanyakan. Karena posisi samain kan finish. Finish ini udah kemenangan mutlak. Majikan juga milih. Kemenangan mutlak. Tapi kalau ya pilih-pilih ya jatuhnya nanti habis waktunya. Nah kalau samain tanda tangan di Hong Kong, itu berarti samain bukan overseas. Tapi kalau samain pulang terus tanda tangannya di Indonesia, baru samain dianggap overseas. Oversee. Jadi kalau overseas itu dianggapnya di luar negara, jatuhnya samain potongan balik. Kan kayak gitu tuh mbak. Makanya kalau samain bulan 6 mau selesai, ini kan sudah bulan 5. Bulan 8. Bulan 8. Kalau bulan 8. Ya nanti bulan 6 dan bulan 7 samain harus mulai sudah. Cari agent yang kira-kira mau pulang. Diperbolehkan pulang dan dia percaya sama-sampean. Itu kan tadi aku tanya agentku yang ini kan. Itu dia bilang nunggu visa turun baru pulang loh. Apa majikan mau apa? Ya enggak. Kalau dia bilang kayak gitu ya enggak apa-apa. Ikut aja. Tanyain juga nanti sama majikannya. Karena gini mbak. Kalau tunggu visa turun, kemudian samain pulang dan enggak balik. Yang nginsel kan sampean, bukan majikan. Nah kalau yang nginsel sampean, yang dapat rekod enggak baik kan sampean. Tapi kalau sampean visanya belum turun, terus sampean di Indonesia, terus sampean enggak balik. Itu agent yang kepotokan. Bisa dipahami enggak? Oh begitu ya? Jadi penjelasannya kayak gitu. Baru tahu. Makanya setiap agent nyuruh. Visamu turun baru pulang. Kalau terjadi apa-apa, yang nginsel kan sampean. Jadi agent tidak disalahkan. Tapi kalau sampean pulang dulu, sebelum visa turun, kemudian enggak balik. Yang kena kan agent, benar enggak? Iya juga sih. Nah, di situ yang kita harus pinter. Di situ yang kita harus tahu. Makanya nanti ketika sampean dapat visa, terus pulang dulu dan majikannya menyetujui. Oke, bagus. Majikannya bagus. Bisa dipahami mbak penjelasan dari saya? Iya, iya, iya. Terus kalau menurut sarannya Mas Andruk gimana? Loh, ya kalau menurut saran saya, sampean makanya cari majikan di bulan 6 atau 7. Yang kira-kira mau, boleh sampean pulang dulu. Atau tanya sama agent. Kalau misalnya dia boleh visa datang, visa turun baru sampean pulang, ya enggak apa-apa. Bu, enggak apa-apa. Yang penting kan tujuan sampean pulang. Iya, cuma satu bulan saja. Nah, iya. Itu kan tujuan sampean kan pulang dan diperbolehkan sama majikan. Selesai, urusan. Nah, kadang nyocokin gitu loh, nyocokin. Majikan yang mau, terus agent yang mau ngurus kayak gitu. Itu nyocokin kan tergantung rejeki sampean. Benar enggak saya ngomong? Iya, iya, iya. Jadi, saya ketika ditanya sama seseorang, saya tunjukkan duduk perkaranya. Kenapa kok enggak bisa? Terus kenapa kok bisa? Jadi, jawabannya bukan bisa dan tidak. Tapi kalau bisa itu kenapa? Kalau enggak bisa itu kenapa? Jadinya kan sampean ngerti. Nah, itu kalau orang bertanya ke saya, saya jawabnya begitu. Saya enggak jawab bisa atau tidak, tapi tak ajak diskusi. Kira-kira gitu loh, kemungkinannya. Nah, kembali lagi karena itu yang menentukan kan bukan saya tau mbak, benar enggak? Iya. Kalau bukan saya yang menentukan kan saya enggak boleh. Oh, bisa? Oh, tidak? Kan enggak bisa begitu kan? Iya. Jadi, kondisi-kondisi ketika bisa itu bagaimana, ketika enggak bisa itu seperti apa, kan kayak gitu tau mbak. Oke, 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 oke. Paham. Bisa dipahami mbak. Oke, kalau nanti kalau ada waktu, udah minggu aku datanglah ke rumah. Jadi, nyabang-nyabang cari kan enggak apa-apa tau. Nah, ya semoga kalau saya sebaiknya kalau ke rumah jangan minggu. Karena kalau minggu ejen kan rame. Tapi kalau sampean hari biasa, sampean langsung tak anterin ke ejen. Wah, hari biasa enggak bisa keluar aku. Nah, itu ya sudah kalau hari minggu ya enggak apa-apa. Soalnya kadang-kadang minggu saya ada di rumah, kadang-kadang juga enggak. Enggak mesti. Kadang-kadang ada acara di Victoria Park, kadang-kadang juga ada yang tetap di rumah. Kadang-kadang ada yang nangis-nangis punya utang. Enggak dibayar. Sama penipu. Terus marah nih ke rumah. Iya, kalau pas Mas Sandro ada ya. Nah, kabar. Boleh, boleh dikabar. Ketemu lah. Banyak kalau saya ejen banyak. Istri saya aja punya dua. Saya juga punya... Saya punya satu. Istri saya punya dua. Jadi, mana yang oke enggak ada masalah. Yang penting itu ada konek dengan majikan ya. Bisa nginjinin pulang gitu aja. Nah, itu yang terpenting, Mbak. Jadi, dan ejennya mau gitu loh. Yang penting itu. Karena kalau itu enggak dapet, ya pusing kita. Iya. Masalah aku di sini capek banget ngerawat orang dua. Empat tahun sih aku di sini. Cuma orangnya kan 98 persen itu harus bantu. Udah tua semua 90 sama 85. Soalnya sammen finish. Sammen finish ini menangan dan dadi royoan. Ejen itu senang kalau ketemu yang finish. Tapi memenuhi keinginan sammen itu yang belum. Belum tentu mereka mau. Ya, itu sama kamu. Iya, kan? Iya, enggak apa-apa. Tapi ya, menurut saya kalau toh pun finish sammen pingin pulang, ya dua bulan, tiga bulan, empat bulan pun ya enggak ada masalah, Mbak. Kadang-kadang kita itu mikir dipotongan mana, dipotongan mana, dipotongan PT. Sebenarnya kalau X sudah enggak ke PT. Makanya yang paling enak ya, Mbak. Yang paling enak itu, kenal sama majikan-majikan kita yang lama. Tetap silaturahim. Ibaratnya. Jadi suatu saat kan, kita pergi terus dia balik lagi, oh ya, dia udah tahu enggak perlu adaptasi. Tapi ya, sekali lagi yang namanya rezeki disitulah, kita juga enggak bisa matok gitu loh. Syukur-syukur. Kalau aku sama majikan yang lama sih masih komunikasi, cuma mereka karena sudah enggak memerlukan masalahnya, anak-anaknya sudah besar. Dulu aku disitu enam tahun. Begitu. Siap, siap. Jadi ya, saya rasa sih begitu tuh, Mbak. Ya, cari info-info lah ya, Mas. Betul, betul. Memang harus-harus. Harus cari info kiri, kanan, ditanyakan, datang ke agent per agent, nanyain, karena sama yang finish. Kayak kendalanya ya itu. Majikannya. Mau enggak, gitu. Ya, mau sih. Tapi pulangnya itu loh. Sebenarnya gini, enggak ada kendala. Ya, Samen yakin aja sama rezeki Samen. Hidup itu kan harus yakin. Jadi, kalau Samen baik, pasti akan ketemunya dengan jalan yang baik. Menurut saya loh ya. Itu kalau saya yakin. Mantep. Jadi kalau kita ragu. Terus kalau memang enggak ada pilihan, dan memang harus pulang, dan mereka enggak mau misalnya, ya enggak apa-apa cari yang lain. Terus akhirnya mentok-mentok, enggak pulang, ya sudah, enggak apa-apa. Samen pulang dulu, sebulan, dua bulan, baru proses. Sudah enggak ada masalah. Iya. Dicari yang mudahnya, yang simpel ya. Ya, yang enak buat Samen, dan sesuai keinginan. Kan kayak gitu. Keinginannya teman-teman itu kan, kadang-kadang, aku pinginnya ya mulai, aku pingin balik, aku enggak kepingin potongan. Pinginnya mulai rodok sui, tapi balik, enggak enggak potongan. Nek iso, aku balik gratis. Nah, enggak iso kan unu tau. Iya, iya, tapi apakah mungkin seperti itu, makanya kita harus memberikan pemahaman, kita harus menjelaskan, duduk perkaranya, seperti apa, peraturan-peraturan di Indonesia bagaimana, peraturan di Hongkong seperti apa. Sebenarnya peraturan Hongkong itu yang paling sederhana, yang paling enggak enak itu peraturan di negara kita sendiri. Karena prosesnya diserahkan swasta. Jadi bukan negara yang ngurusi, tapi swasta. Nek jenengi swasta, ya pasti. Bayarin. Sekolah negeri, karena sekolah swasta kan, lebih murah sekolah negeri. Iya. Sedangkan, pemberangkatannya teman-teman ini, yang ngurusi swasta. Jatuhnya, PT itulah nama swasta. Swasta yang harus daftar, sama pemerintah. Nek dihadapi, di handle karena pemerintah sendiri, kemungkinan ya lebih murah. Enak ya. Enak juga sih. Tapi kadangnya, enggak tahu kenapa, enggak begitu percaya dengan negara sendiri. Jangankan kok sampean. Aku loh melok-melok sampean, yang ngalih kan kayak gitu. Kadang-kadang untuk bisa percaya, itu agak gampang, sampai bingung gitu loh. Aku enggak ngerti ya, apa memang, ya negaranya sih percaya, tapi manusianya itu loh, rodo angel, kena dipercaya gitu. Emang, aku benar-benar ya. Ada uang jalan gitu. Nah, aku benar-benar loh, tadi kemarin itu, aku kecengkek lagi ya. Orang naik siupa, kemudian perempuan, dan perempuan itu bukan orang Hongkong, Filipina, kalau enggak salah. Naik siupa, kemudian jalan, sama anak kecilnya, tiba-tiba ada orang dari belakang, laki-laki, yang naik siupa langsung, cece, cece, this is your wallet. Ini dompetmu jatuh. Malah ngejar, yang ngembalikan itu loh, ngejar sama yang, yang jatuhin, yang dompetnya jatuh. Dan aku masih percaya, hah? Gitu kan. Sampai begini di Hongkong, itu sampai bisa, sampai bisa begitu gitu loh. Coba naik si dompet, dompet iku si yang nemu aku. Ganti lep. Otakku wis kotor, mbak. Keselurusan buri. Lama kan? Otakku wis kotor loh, mbak. Aku cuma berpikir, hah? Hongkong dia pakai kemeja, dia rapi gitu kan. Tapi ya wis, barang bukan miliknya sendiri kan. Kadang-kadang aku ya pernah, jatuh dompet gitu kan. Di MTR. Ini dua kali, mbak. HP sama dompet di MTR. Sampai Wukaisa, aku telepon, aku datang di Wukaisa, dikasih HPku, dikasih juga dompetku. Ya nggak hilang. Dua ya utuh, mbak. Padahal duanya ya mau sekedolar. Tapi kan KTP, Pak Tadong, bla 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 bla, kayak gitu kan, mbak. Aku mah, hah? Luar biasa ya. Singilang. Mbak, singilang. Singilang malah duduk-duik, duduk apa? Singilang itu apa? Geledekan. Geledekannya maisung. Aduh. Geledekan maisung itu kan, wong-wong kan bodoh digembok, nah wongnya tangga-tangga itu kan. Aku nggak tak gembok, tak biarin. Ya weh, seminggu, dua minggu, sebulan aman kan. Barang tiga bulan loh. Geledekan maisungku ilang. Oh ya, bisa geledekan. Tidak masalah, kan itu siap pakai. Lai. Jadi enak simperlu lah, ibaratnya. Tapi nek urusan dompet, duit itu balik. Aku heran. Itulah Hongkong. Makanya kadang-kadang, ya, nggak, nggak, nggak boleh juga membandingin. Nama dia lahir di Indonesia, ya sudah. Oke. Makanya kan merantau. Aku merantau ke sini, adikku merantau ke Jepang. Gitu aja. ya weh. Ya weh. Jadi itu ya mbak, persoalannya. Jadi, semangat mudah-mudahan dapat rezeki lah. Bisa ketemu majikan. Yang oke, oke. Mau mandai, mau mandai. Oke. No problem. Selesai. Selesai sekali lagi. Terima kasih ya mas ya. Siap. Sehat selalu. pokoknya buat sampean nanti bulan 8 biar pulang ketemu keluarga. Sebulan atau dua bulan. Kalau butuh sesuatu atau apapun boleh hubungi saya. Gitu aja. Oke. Siap. Terima kasih mas. Sehat selalu mbak E. Yuk. Selamat datang. Minal izin. Welfa izin. Maaf lahir batin. Lahir batin juga. Bye-bye. Selamat datang. Baik. Oke teman-teman. Jadi luar biasa. Apapun ceritanya dan intinya orang telepon ke Anda, telepon ke saya, berarti sampein percaya kepada saya. Itu garis bawahnya. Jadi bukan saya yang hebat. Bukan saya yang wow. Bukan saya yang pengetahuannya lebih. Tapi karena teman-teman mempercayai saya dan itu adalah nilai. Mudah-mudahan selalu tetap bisa amanah. Tetap hilaf, salah saya selalu ada. Jadi mohon diingetin kalau ada sesuatu yang gak benar atas apa yang saya sampaikan. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kesempurnaan yang hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Keep stay tuned my youtube channel and see you next video. Bye-bye.